Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya kedatangan yaitu pariokarbu ini motor kasusnya dia mati total ternyata pas setelah dicek akinya tekor dan kiproknya pun bermasalah jadi ini motor hidup jadi mengandalkan strum dari aki padahal pengisiannya tidak ada jadi otomatis aki kesedot terus atau diambil terus sama sama ini buat hidupnya maksudnya gitu ya langsung aja kita cek untuk kiproknya atau jalurnya dan warna kabelnya dan fungsinya kita cek kebetulan saya sudah sudah buka depannya dan aki nya pun lagi di cas nah akinya sedang di cas dan ini kondisi kiproknya untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini nanti bisa dicek kalau misalkan motor vario atau big carbo masih total jadi nanti bisa bisa dicek pertama-tama ini kita cabut dulu untuk pengisian aki nya atau charger nya lalu kita motor hidupkan nah ini kondisi motor hidup nah untuk mengetahui kiprok masih bagus apa tidak nanti teman-teman bisa yaitu melepas daripada positif untuk pengisiannya yang kabel warna merah ini ke aki kalau misalkan mati berarti memang benar kiproknya bermasalah kalau misalkan normal walaupun tanpa aki ini motor pasti masih bisa hidup kita lepas dengan kondisi kiprok masih bawaannya oke kita lepas nah si motor mati seharusnya tanpa aki pun si motor masih bisa atau tetap menyalah kita tes atau kita mengenal daripada kabelnya dulu kita cabut kiproknya sebentar saya penjelas dulu kameranya nah dan ini kondisi songketnya pun agak kebakar agak hitam-hitam kita mulai dari yang pertama disini ada kabel warna merah ini adalah pengisian dari aki maksudnya keluaran dari kiprok yang menuju ke aki yang menuju ke aki jadi aki ngisi itu keluaran dari kiprok sini ya yang kabel warna merah selanjutnya disini ada kabel warna putih nah kabel warna putih ini untuk pengisian untuk pengisian yang dari sepul masuk ke kiprok diolah sama kiprok lalu keluar lagi warna warna merah yang menuju ke aki nah lalu disini ada warna hijau warna hijau ini ini untuk masa kiprok jadi tiap komponen itu baik gitu cdi kiprok jadi dia mempunyai masa dan selanjutnya ada warna kuning nah ini warna kuning ini ini untuk lampu untuk penerangan ini menuju ke tombol on off yang sebelah kanan itu yang di atas jadi kalau pakai saklar dia ke tombol on off dulu ya jadi gak langsung ke saklar dim nah untuk mengetahui kondisi spoolnya masih bagus apa tidak kita tes warna putih ini seperti biasa ini ke masa lalu kita selah ip pang ngelahkan nah ini dia ada berarti pengisian yang dari sebuahnya masih bagus dan pastikan si masa ini menempel ya kalau misalkan tidak nempel otomatis pengisiannya juga atau lampunya juga tidak bakal menyalah nah untuk cara mengetesnya nempel apa tidaknya untuk masanya pakai alfometer posisi dia ke buzzer setelah itu nah untuk jarumnya bergerak kita tes kabel warna hijau bebas mau yang merah mau yang hitam juga sama aja kita tempelin ke masa nah untuk masanya dia menempel kita langsung aja ganti key block yang baru yang lama kita ganti nah untuk yang key block yang lama otomatis kalau misalkan dari kamel warna putih ini masuk ke sini otomatis nanti dia tidak bakalan keluar tidak bakalan mengeluarkan arus yang warna merah ini contohnya seperti ini saya pasang kembali key block yang lama mati nah ini key block yang lama saya pasang kembali kalau misalkan dia tidak mengeluarkan arus yang kabel warna merah ini otomatis memang benar key blocknya mati please slide nah ini mati ya tidak menyala dan pastikan si kabel yang ke akinya dicabut dengan syarat oke langsung aja kita ganti key block yang baru nah ini key block yang baru merek pokokawa kita tes aja langsung kabel warna merah nah dia menyala motornya pun langsung langsung hidup jadi nanti bila mana teman-teman mengalami hal seperti ini nanti bisa di tes ya atau di jalurnya diteliti dulu atau di cek jalurnya dan ini tanpa aki pun dia menyala nah ini bisa dilihat waktu tadi waktu pengisiannya dicopot dia gak gak nyala langsung mati nah ini tanpa aki pun langsung langsung hidup kita cek untuk pengisiannya pakai apometer ini pasang kembali aja dia kembali Selamat menikmati Nah, cara mengetesnya seperti ini Kita pakai di pol DC Nah, di sini Yang k20 Seperti biasa, yang merah ke positif Yang hitam ke negatif Ini dikanakan tadi sudah di cas Jadi dia sampai 13V Nah, dia naik ya Tadi 97, 98, 99 Menang 14V Berarti untuk pengisiannya normal kembali Nah, dia mulai 14,1V Untuk teman-teman mengalami hal seperti ini Nanti bisa di cek Di bagian giproknya Atau di bagian spoolnya Dari spool Masuk ke giprok Diolah sama giprok Lalu masuk ke kaki Untuk pengisian Mungkin segitu saja dulu Video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh